oke kembali lagi dengan gue kevin dari the rrc kali ini gue akan ngajarin kalian cara mendesain kaos menggunakan Adobe Photoshop nah bahan-bahan yang kita perluin satu tentunya Adobe Photoshop dan kedua PSD dari saya sendiri saya membuatnya sendiri oke ikuti langkah-langkah gue buka ada Photoshop kalian lalu kalian buka PSD yang akan saya berikan link download saya akan sediakan di subscribe deh description sorry 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 nah nih PSD buatan gue nah pertama-tama kita nih lihat kita clipping eh sorry duplik lihat di layer warna biru aja biru L L untuk left oke kita akan lock dia kita akan kunci lalu kita kita pergi ke new fill layer solid color oke warnanya apa ya biru aja biru L L untuk live ingat biru 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 apa ya menurut kalian bagus mana ya oke kita bikin seperti ini aja agak-agak gelap terlalu terang itu kurang asik the layer kita delete yang putihnya terus kita create clipping Max dan warna itu akan muncul di baju ini saja oke step selanjutnya kita klik left dan duplikat kita klik left layer lagi shadow L untuk left kita akan taruh di atasnya biru lalu kesini kita ganti multiply nah dia akan berbentuk berwarna begini kita ke image lalu adjust and auto color dia akan mengikuti color yang auto lah lalu kita kesini lagi kita sesuaikan gambarnya dengan keinginan anda sendiri kita akan coba apa ya mungkin segini aja nah eh super bagus oke segini aja mungkin cukup nah untuk menyamakan tar di baju yang sebelah kanan kita ini catat nomor ini di notpedia op 158 sudah kita catat dan oke nah jika kalian kurang puas dengan hasil ini kalian bisa kesini lagi lalu kick level kalian akan menyesuaikan baju ini seperti yang anda inginkan seperti asli kita akan membuat level warnanya menjadi lebih asli nah ini akan menjadi begini apa segini cukup oke segini saja kita seperti biasa kita save lagi oke oke lalu kita klik ok nah seperti ini kita mulai langkah selanjutnya seperti tadi duplicate layer biru R lock dia seperti bisa layer fill layer solid color biru R nah seperti ini kita oh iya benar saya lupa nah ini di copy saja biar sesuai warna dengan di kiri oke ini kita delete seperti biasa kita edit ulang disini nah sesuai create clipping max nah dia akan bentuk seperti ini seperti tadi dan jangan lupa shadow nya duplicate layer shadow R oke shadow multiply wear multiply yes then image adjustment auto color ini nah tadi hasil save nya dimana 158 72 158 72 oke oke suai level dimana level kita 1110 oke good dua titik dua titik oke dan bentuknya seperti ini dia pemirsa mungkin ini terlalu hitungin oke jika ini terlalu jika ini terlalu kita ganti saja nah udahlah segini aja dulu nah untuk pengambilan gambar kita ambil open seperti biasa dead note nah ini gimana dia gimana gambar itu bersembunyi oke ih salah ini ini bukan file png ya jadi kita ini bukan file png ya dulu biar ini doang yang tiga oke sudah kita ini semua kita kecilin nah kita masukin gambar ini kesini nah yes udah masuk semua kan oke disiang saja di gambar L kita akan kecilkan dia oke seperti ini dia depannya sudah ada lalu kita akan mencari gambar di belakangnya untuk menyesuaikan gambar di depan datenode dn logo png yes nah ini sudah sudah beserta file png kita masukkan saja kita pindahkan dia ke samping sini oke di atas terima kasih nah ini dia oke oke dan jadinya seperti ini walaupun gambarnya jadinya seperti ini walaupun gambarnya tidak di clipping mask tapi jika di clipping mask dia akan berubah warna jadi itu pun clipping mask eh bukan ini di clipping mask sorry salah dia akan berubah jadi warna shadow dan itu akan kurang memuaskan oke sekian dari tutorial dari saya terima kasih sudah menonton tutorial dari saya saksikan tutorial selanjutnya di video selanjutnya oke bye bye jangan lupa subscribe